Kementerian Pendidikan telah memberikan surat edaran untuk perkuliahan tatap muka yang diagendakan Oktober 2021 di Universitas Mulawarman. Tak hanya itu, Rektor Unmul yang merupakan universitas terbesar di Kalimantan Timur ini juga telah memberikan surat edaran untuk kuliah tatap muka ke seluruh fakultas. Meski demikian, Rektor Unmul Mas Jaya mengingatkan kuliah tatap muka yang dijadwalkan di bulan Oktober ini wajib mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Dan salah satu persyaratan untuk pengesahan kuliah tatap muka adalah vaksinasi mahasiswa dan dosen serta akademik mencapai 80%. Hal ini disampaikan usai perayaan Dies Natalis Visib Unmul di kampus Universitas Mulawarman. Tatap muka di kampus secara kebijakan nasional sudah ada edaran kementerian kepada kita bahwa itu disesuaikan dengan kondisi masing-masing perguruan tinggi. Oleh karena itu kita sedang mengkaji dari sisi pendekatan kemungkinan mengatasi COVID-19. Itu yang perlu, makanya kami kerjasama dengan Ika juga sudah minta ke kementerian 38.000 dosis vaksin untuk mahasiswa dan sebagian alunni. Dan Alhamdulillah untuk 1-2 hari ini, tanggal 7, kita dapat dari Pangdam dan Korem. Ya, menurut beberapa surat edaran mulai dari pusat sampai daerah bahkan sampai ke Parektor, memang ada persiapan-persiapan untuk melaksanakan PBM secara tatap muka sekalipun memang sampai sejauh ini masih sifatnya hybrid, yaitu perpaduan antara luring dan daring, artinya bahwa sekalipun kita tatap muka tetapi tetap dibatasi dengan jumlah, dengan prokes, dan sikap kehati-hatian dari semua pihak. Rencananya Unmul bekerjasama dengan Ikatan Keluarga Alumni Universitas Mula Warman akan menyelenggarakan vaksin masal jelang tatap muka.